Jadi, beberapa hari yang lalu, gue sedang membuat video tentang pembahasan kartun lain. Lalu di saat gue sedang istirahat, gue melihat di brand di Youtube gue ada sebuah video yang sedang membahas tentang Adventure Time Distant Line Part 2. Sontak gue langsung kaget dan segera mencari video trailer dari Distant Line Episode 2. Dan bener aja, trailer sudah rilis, dan kita mendapatkan informasi kapan episode ini rilis. Jadi gue mengabaikan proyek video sebelumnya, dan segera mungkin menganalisis trailer baru ini. Jadi, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal membahas tentang trailer baru Adventure Time Distant Line Episode 2, yang berjudul Obsidian. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Sebelum gue membahas trailernya, gue bakal memberikan beberapa info yang gue dapatkan dari IGN. Kalau kalian penasaran untuk info yang lebih lengkap, kalian bisa langsung cek di web IGN. Linknya ada di deskripsi, oke? Oke, jadi disini dijelaskan kalau Adventure Time Distant Line Episode 2, yang berjudul Obsidian, akan rilis pada tanggal 19 November 2020. Perlu diketahui kalau episode baru ini hanya akan tayang premier di HBO Max. Singkatnya, HBO Max ini merupakan layanan streaming yang mirip seperti Netflix dan Disney Plus. Namun, HBO Max hanya tersedia di Amerika saja. Sedangkan HBO Go tersedia untuk semua negara di luar Amerika, termasuk di Indonesia. Jadi, ada kemungkinan kita bakal bisa menikmati episode baru ini sekitar ya 2-3 hari lah, pasca penaingan perdana. Dan gue juga memperkirakan kalau episode ini hanya akan tersedia di web-web yang menyediakan banyak kartun. Kalau kalian penasaran dengan web yang barusan gue mention, kalian bisa cek video sebelumnya. Disitu, gue memberitahu web yang bisa membuat lu nonton kartun sepuasnya tanpa dipungut biaya. Namun, gak ada subtitle indonya. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya, dimana kita juga mendapatkan sinopsis dari episode ini. Disini gue bakal membacakan sinopsisnya buat kalian. Jadi, di episode Obsidian ini, sekor naga yang kuat dan berbahaya berhasil membebaskan dirinya dari penjara di bawah Kerajaan Kaca atau Glass Kingdom. Seorang kutub buku muda yang bernama Glass Boy berangkat untuk menemukan pahlawan legendaris yang pertama kali mengalahkan naga tersebut berabad-abad tahun yang lalu. Dan pahlawan ini adalah Marceline, The Vampire Queen. Kini masih hidup dalam kebahagiaan rumah tangga bersama Putri Bubblegum. Namun tampaknya, dia masih khawatir untuk mengunjungi kembali Kerajaan Kaca atau Glass Kingdom. Karena di tempat itu, menyimpan kenangan buruk untuknya dan Putri Bubblegum. Dengan bantuan Glass Boy dan beberapa teman baru, Marceline dan Putri Bubblegum harus menghadapi masa lalu berat mereka saat mereka menghadapi musuh kuno. Dari sinopsis yang tersedia, sepertinya tebakan gue benar bahwa Obsidian akan berfokus pada hubungan antara Marceline dan Putri Bubblegum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang trailer dari Obsidian ini. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan trailer. Trailer dibuka dengan intro spesial dari Adventure Time di Sterling. Lalu di scene berikutnya, kita diperlihatkan Marceline dan Putri Bubblegum sedang berada di rumah Marceline. Marceline sedang mempersiapkan minuman kepada Bubblegum. Sedangkan Bubblegum sepertinya sedang merancang perlengkapan rumah. Berdasarkan sinopsis dan adegan terakhir di episode Come Along With Me, sepertinya Bubblegum memang sudah pindah ke rumah Marceline. Lalu bagaimana dengan Candy Kingdom? Siapa yang akan memimpin kerajaan permen selain Putri Bubblegum? Menurut teori gue, sepertinya Bubblegum sudah mempersiapkan penggantinya. Entah itu salah satu dari warga permen ataupun dia berhasil membuat pengganti khususnya. Seperti yang ia lakukan dengan Goliath dan Lemongrab. Namun kemungkinan besarnya, Bubblegum tidak benar-benar pindah ke rumah Marceline. Melainkan ia hanya ke rumah Marceline di waktu-waktu tertentu saja. Karena seperti yang kita tahu bahwa Bubblegum sangat peduli dengan rakyatnya. Dan tampaknya, disini ia masih belum siap untuk meninggalkan kerajaan permen. Namun itu hanya perkiraan gue saja. Dan oh iya, satu hal lagi. Lagu yang diputar dalam trailer ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh penyuara Marceline yang bernama Olivia Olsen yang berjudul Monster. Dan pastinya gue nggak bisa menunjukkan lagu ini karena pasti bakal kena klaim copyright. Jadi kalian bisa cek aja di trailernya, oke? Di scene berikutnya, kita masih diperlihatkan interaksi antara Marceline dan Bubblegum. Mulai dari mereka memasak pie apel bersama, dan Marceline yang tampaknya sedang tertekan lalu dihampiri oleh Bubblegum. Lalu kita diperlihatkan sesosok bayangan yang mulai mendekati rumah Marceline. Sepertinya, sosok bayangan ini akan menyerang rumah Marceline. Lalu mereka berdua berhasil menyingkirkan sosok bayangan tersebut. Namun tampaknya, sosok bayangan ini mengingatkan Marceline tentang masa lalunya. Itulah kenapa di scene sebelumnya, kita diperlihatkan Marceline yang sedang dalam kondisi tertekan. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan dua orang yang sedang berjalan di gurun pasir. Awalnya, gue mengira bahwa ini adalah Marceline dan Simon. Namun kalau diperhatikan lebih jelih, tubuh orang yang lebih besar ini tidak memiliki kesamaan dengan Simon. Justru tubuhnya hampir mirip seperti Bubblegum. Dan untuk anak kecil tersebut, sudah pasti jelas kalau ini adalah Marcy kecil. Karena dari potongan rambutnya yang sangat mirip dengan Marceline kecil di episode Simon dan Marcy. Namun bagaimana bisa Marceline kecil sedang bersama Bubblegum? Karena seperti yang kita tahu, bahwa Bubblegum lahir pasca The Great Mushroom War. Sedangkan Marceline sudah ada sebelum The Great Mushroom War. Menurut teori liar gue, orang yang bersama Marceline ini adalah ibunya. Kalau ini memang benar ibunya, itu berarti scene ini berada di sebelum peristiwa The Great Mushroom War. Atau mungkin saja, ini berada di pasca The Great Mushroom War. Dan ibu Marceline masih sempat hidup untuk sementara. Kita lanjut ke scene berikutnya. Dimana kita diperlihatkan sosok karakter baru yang bernama Glassboy. Karakter ini disuari oleh Michelle Dietz. Dia sendiri adalah orang yang sama dalam menyurahkan karakter emetis dalam serial Steven Universe. Tampaknya, Glassboy sedang melakukan sesuatu di dalam penjara bawah tanah kerajaan. Namun, ia tanpa sengaja telah membangunkan naga yang sudah dipenjara di sana selama ratusan tahun. Dan hal ini mengakibatkan naga tersebut mulai mencoba untuk keluar dari penjara. Glassboy berinisiatif untuk mencari pahlawan yang telah memenjarakan naga itu dulu. Pahlawan ini adalah setengah vampir, setengah iblis, setengah dewa. Dan dia adalah Marceline. Setelah berhasil menemukan Marceline, mereka pun bergegas menuju Glass Kingdom dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kerajaan, Marceline bertemu kembali dengan sosok bayangan yang sebelumnya sudah kita lihat. Dan kita pun disajikan dengan adegan action Marceline berhadapan dengan para sosok bayangan tersebut. Setelah itu, Bubblegum membantu Marceline dengan mengeluarkan kemampuan elementalnya. Yap, dia mengeluarkan permain dari tangannya. Namun entah bagaimana permain tersebut berhasil melukai para bayangan tersebut. Apa mungkin Bubblegum sekarang dapat mengeluarkan permain yang mengandung zat asam? Gue sendiri nggak begitu tahu, jadi ya kita lanjut aja ke pembahasan. Di scene berikutnya, tampaknya Marceline berhasil mengalahkan para sosok bayangan tersebut dengan menggunakan musik yang ia mainkan. Lalu, Marceline dan Bubblegum berada di depan penjara naga yang sudah kita lihat sebelumnya. Namun, sepertinya naga tersebut berhasil keluar dari pintu penjara dan mulai mengamuk di dalam kerajaan. Di salah satu scene, kita diperlihatkan naga tersebut sedang menuju pintu keluar kerajaan. Mungkin saja naga tersebut berusaha keluar dari kerajaan. Dan apabila naga itu berhasil keluar, hal yang buruk mungkin saja bisa terjadi di seluruh tanah U. Di scene berikutnya, Marceline memberikan dialog yang berbunyi. Yang berarti, ia harus kembali ke tempat di mana ia paling merasakan rasa sakit. Dan Bubblegum membalas dengan dialog Yang berarti, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, Marceline. Lalu setelah itu, Marceline pergi dengan sepeda motornya. Setelah itu, kita diperlihatkan Marceline yang sedang berada di sebuah bunker. Dan di scene akhir, Marceline mulai mengeluarkan air matanya dengan diiringi lagu yang ia nyanyikan. Trailer ditutup dengan logo Adventure Time di setelah Opsidian dan tanggal rilisnya. Gimana menurut kalian tentang trailer dari Opsidian? Sebelum gue menutup video ini, gue mau membahas beberapa hal kecil. Yang pertama, melihat dari plot yang sudah ditunjukkan, sepertinya Opsidian akan memiliki setting waktu pasca The Great Yamur, berbeda dengan episode Bimo, yang mana episode itu berlatar waktu sebelum petualangan Finn dan Jack dimulai. Dan menurut perkiraan gue, di episode 2 ini kita akan lebih sering melihat flashback mengenai hubungan putri Bubblegum dan Marceline. Bagi yang belum tahu, sebenarnya Bubblegum dan Marceline pernah bersama di masa lalu. Namun kita tidak pernah diperlihatkan secara jelas apa hubungan mereka di masa lalu. Dan episode ini akan menjawab semua pertanyaan itu. Lalu untuk di scene akhir dalam trailer, di mana kita diperlihatkan Marceline yang sedang menangis di dalam bunker. Menurut beberapa komen, Marceline menangis dikarenakan ia sedang melihat dasar ibunya yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Menurut gue, teori ini cukup masuk akal. Karena, di salah satu scene di mana ada dua orang yang sedang berjalan di gurun pasir, gue beranggapan kalau kedua orang ini adalah Marceline dan ibunya. Mungkin saja, Marceline dan ibunya sedang mencari tempat perlindungan dari para mutan yang dihasilkan dari ledakan mushroom bomb. Lalu mereka menemukan sebuah bunker yang berada di tengah gurun. Sesampainya di bunker itu, ibu Marceline tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dikarenakan radiasi dari mushroom bomb. Ibunya kini mulai bermutasi menjadi makhluk mutan yang dikenal dengan nama Users. Marceline yang tidak terpengaruh radiasi bomb berkat fisiologi setengah iblisnya, harus terpaksa mengakhiri hidup ibunya dengan cara menusuknya agar ibunya tidak berubah menjadi Users. Sepertinya, kemungkinan skenario itu akan terjadi di episode ini bisa dibilang sangat kecil. Namun, perlu diingat, proyek pembuatan episode ini dipegang oleh HBO GO. Jadi, ada kemungkinan, mereka bakal memasukkan adegan yang ya... nggak jauh beda lah dari yang apa yang barusan gue sebut. Atau bisa saja, scenenya ternyata jauh lebih gelap daripada yang udah gue kira. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan singkat dari trailer Obsidian. Untuk video yang lainnya, gue sedang berusaha membuat video cerita lengkap dari kartun Graffiti Falls dan Starface The Force of Evil. Untuk Steven Universe, mohon bersabar ya, karena gue harus menonton full serisnya terlebih dahulu, oke? Untuk video pembahasan Adventure Time, gue udah mau persiapkan tentang Fiona dan Cake. Dan untuk pembahasan seluruh alur cerita Obsidian, gue bakal mempersiapkannya segera setelah gue menonton full episode-nya, oke? Jadi, cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.